Kalau teman-teman udah lama ngikutin channel saya, pasti udah gasing lagi dengan software Personal App Studio. Ya, jadi ini adalah salah satu software App Store yang terbaik yang bisa kalian coba. Dan kebetulan, saya juga udah lumayan sering ngebahas tentang Personal App Studio ini. Nah, buat kalian yang biasanya suka pakai Personal App Studio ini, jadi ada kabar menarik buat kalian, Personal App Studio sudah rilis versi terbaru yaitu Persi 4.0. Dan di Persi 4.0 ini, itu banyak banget update-nya, terutama ya di bagian engine. Jadi, yang sekarang ini dia base-nya adalah OBS 29. Dan OBS Persi 29 ini, dia memang terkenal ringan banget ya, dan banyak fitur. Kurang lebih sih ada sekitar 20 update di Personal App Studio Persi terbaru ini, tapi untuk video kali ini saya akan highlight update-update yang menurut saya menarik dan memang berguna pada saat kalian live streaming nanti. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi Personal App Studio Persi 4.0 ini, dia base-nya adalah OBS 29. Jadi, OBS 29 ini performanya jauh lebih ringan, fiturnya lebih banyak, dan juga support banyak plug-in kalau kita bandingin dengan OBS Persi sebelumnya. Dan setelah saya coba, performanya memang jauh banget sih ya, jauh banget, lebih ringan dibandingkan Personal App Studio yang Persi sebelumnya. Jadi, buat kalian yang sebelumnya merasa kalau Personal App Studio-nya rada berat, Nah, kalian bisa coba aja update ke Personal App Studio Persi terbaru ini. Salah satu permasalahan di Personal App Studio Persi sebelumnya, yaitu di situ nggak ada fitur Ctrl-Z alias Ondo dan Redo. Jadi, kalau misalkan kita ada kesalahan, kita harus mengulang secara manual. Tapi, untungnya di Persi terbaru sekarang, fitur Ondo Redo tadi itu sudah ada. Jadi, kalau misalkan ada yang salah, ya tinggal kita Ctrl-Z aja, atau Ctrl-Z untuk Redo-nya lagi. Kalau teman-teman biasa pakai plug-in OBS, nah, di Personal App Studio, Persi 4 ini plug-in OBS tadi juga bisa kalian install pada Personal App Studio-nya. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu gimana cara download plug-in OBS, caranya itu gampang banget. Pertama, kalian bisa download dulu untuk plug-in-nya di website OBS ya, nanti untuk link-nya akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Nah, jadi di sini kalian pilih aja plug-in apa yang pengen kalian download, terus untuk download-nya di sini pilih yang formatnya zip ya, dan Persi Windows. Cara install plug-in-nya juga gampang banget, kalian klik kanan aja di icon Personal App Studio, terus pilih Open File Location. Nah, di sini kalian open aja sampai ketemu folder Personal App Studio kayak gini. Nah, habis itu, plug-in yang barusan kita download tadi, tinggal di-istrak aja ke folder yang ini. Kalau sudah sekarang, plug-in-nya sudah bisa kita pakai di Personal App Studio. Di video tutorial sebelumnya, saya lihat banyak banget teman-teman yang ngeluhkan, fitur game capture ini tidak support pada game yang kalian mainin. Setelah saya cek lagi, ternyata fitur game capture ini memang nggak support ya untuk semua game gitu. Tapi untungnya, di Personal Studio Persi yang terbaru ini, fitur game capture tadi dia udah ditingkatin, jadi di sini dia sudah support lebih banyak game kalau kita bandingin dengan Persi sebelumnya. Nah, jadi buat kalian yang sebelumnya nggak bisa gunain game capture-nya, saya saranin kalian update ke Persi terbaru ini, dan harapannya sih game yang kalian mainin tadi, itu sudah bisa support di Persi terbaru ini. Personal App Studio akhirnya support fitur load. Nah, yang di Persi sebelumnya, kita hanya bisa gunakan load, ya atau custom warna bawaan dari Personal App Studio-nya aja. Tapi sekarang di sini kita sudah bisa import load punya kita sendiri. Nah, ini berguna buat kalian yang suka custom warna buat PSC misalnya atau buat gameplay kalian. Teman-teman yang suka browsing sambil ngatur live streaming, saya rasa fitur ini bakalan berguna banget. Contohnya nih, mungkin kalian saat live streaming sambil baca chat penonton, atau live streaming sambil buka-buka Discord seperti ini misalnya. Nah, caranya ini juga gampang banget. Kalian buka aja menu dock, terus di sini pilih browser dock, habis itu kalian bisa kasih nama dan masukin URL-nya. Nah, habis itu tampilan browser-nya tadi bakalan muncul seperti ini, dan tampilan ini bisa kita sematkan di bagian tertentu pada Personal App Studio kita. Output virtual camera pada Personal App Studio sekarang sudah bisa kita atur. Nah, kalau di proses sebelumnya kan, dia bakalan nampilin seluruh tampilan yang ada di Personal App Studio-nya. Kalau sekarang di sini output-nya sudah bisa kita atur. Misalnya output-nya mau yang nampilin skin aja, source, ataupun seluruh tampilan yang ada di Personal App Studio. Nah, ini tinggal kalian atur aja. Masih seputar kamera, jadi Personal App Studio versi 4 ini sekarang ada program baru namanya Persim Lens. Sebenarnya nggak baru juga sih, sebelumnya namanya adalah Persim Camera dan include dengan Persim Lens Studio-nya. Nah, cuman sekarang dia ini dipisahin dari Personal App Studio, jadi dia itu punya instalasi sendiri. Dan ini tuh berguna banget buat memperbagus tampilan dari webcam kita. Nah, misalnya kalian pengen ngasih efek blur pada background kalian, atau mau custom warna pada tampilan webcam kalian, atau ngasih efek yang segala macam, ini bisa banget. Dan tampilan ini bisa kita masukin juga ke software lain, contohnya seperti Zoom Meeting, Google, Math, dan yang lainnya. Next time, saya akan coba bikinin video khusus untuk pembahasan Persim Lens ini. Masih banyak lagi update-update yang ada di Personal App Studio versi 4 ini. Untuk lebih detailnya, kalian nanti bisa cek aja di link yang ini ya. Untuk linknya saya akan tulisin di deskripsi video ini. So, sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax